Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mewajibkan sertifikat vaksin untuk seluruh kegiatan di ibu kota baik kegiatan di sektor ekonomi, keagamaan, sosial dan budaya. Rencana ini diungkapkan Anies menyusul sudah semakin tingginya vaksinasi corona yang mencapai 7,5 juta dosis vaksin pertama. Anies menjelaskan, pembukaan dan pelonggaran kegiatan non-esensial di Jakarta akan diatur secara bertahap dan mewajibkan seluruh unsur masyarakat sudah wajib divaksin. Aturan ini juga berlaku bagi pegawai-pegawai kantor non-esensial yang ingin work from home, begitu juga pusat perbelanjaan. Terkait pengawasan, Anies menyebut proses validasi dan verifikasi apakah warga sudah divaksin atau belum adalah menggunakan aplikasi Jaki dan SMS dari Peduli Lindungi. Dua platform tersebut dapat menjadi bukti bahwa mereka sudah divaksinasi. Aturan Pemprov DKI ini bertentangan dengan ketentuan yang dibuat Kemenkes. Yang menyebut, sertifikat vaksin bukan sebagai syarat administrasi apapun. Kemenkes menyebut, sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat administrasi adalah hoaks atau bohong. Hingga saat ini syarat perjalanan masih menggunakan hasil tes swab, PCR, atau rapid antigen. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021. Ya, pemirsa, sejumlah kegiatan di DKI harus menyertakan sertifikat vaksin sebagai syarat. Padahal Kemenkes menyebut, sertifikat vaksin tidak dijadikan syarat administrasi. Bagaimana sejauh ini koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait penanganan pandemi COVID-19? Dan untuk membahasnya, kita bergabung dengan arah sumber, yaitu jurubicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Bu Siti. Selamat siang, Mbak Gita. Kabar baik ya, Bu? Insya Allah sehat semua. Alhamdulillah. Bu Siti dan juga pemirsa, kita juga sudah bergabung bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta. Selamat siang, Pak Andrians ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat-sehat ya, Pak? Alhamdulillah, insya Allah kita sehat semua. Baik, Bu Siti dan juga Pak Andri, sebelum kita mulai pembahasan kita, sebelumnya ada informasi terkait dengan syarat sertifikat vaksin ini diperlukan untuk beberapa kegiatan di DKI Jakarta. Apa saja kegiatannya, berikut kita simak daftarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, Pemprov DKI Jakarta mewacanakan untuk memperluas kewajiban vaksinasi minimal dosis pertama untuk melakukan sejumlah kegiatan di DKI Jakarta. Sebelumnya saya mau tanya ke Pak Andri dulu. Pak Andri ini sebenarnya wacana untuk mewajibkan minimal dosis vaksin satu atau dosis vaksin pertama ini kepada masyarakat yang akan melakukan sejumlah kegiatan, termasuk juga nanti di sektor non-esensial. Seperti apa Pak nanti penerapannya? Jadi begini, dalam setiap kali kesempatan, Bapak Gubernur selalu menekankan kepada seluruh ASN yang ada di DKI Jakarta untuk melakukan hal. Yang pertama, menyelamatkan masyarakat yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Yang kedua, melindungi masyarakat yang belum terkonfirmasi COVID-19. Dan yang ketiga adalah menjamin kebutuhan pokok masyarakat pada saat pandemi COVID-19. Nah, terkait masalah pelaksanaan vaksin, ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI yang melakukan perlindungan kepada masyarakat agar selalu senantiasa sehat. Seperti itu. Namun, yang mau izin, Bu Dokter kalau sumpah menyesalah, tolong dikoreksi. Dalam teori kedokteran, untuk menjaga kekebalan atau imunitas tubuh, ada dua. Ya, satu dengan sakit, dua dengan vaksin. Nah, kita pakai cara yang dengan vaksin. Nah, Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, tadi bahwa target pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ya di akhir Agustus sudah bisa melakukan vaksinasi 7,5 juta. Ya, di akhir bulan Juli 2021, kita sudah mencapai 7,5. Ya, tepatnya 7,501,192 jiwa. Nah, kegiatan vaksinasi-vaksinasi ini kita lakukan, yang pertama kita lakukan di puskesmas, baik kelurahan, kecamatan, bahkan di tingkat. Yang kedua juga, kita melakukan kolaborasi-kolaborasi ya dengan pihak swasta pun asosiasi. Kita sudah menggandeng 36 kolaborator dan 149, ya, 149 sentra-sentra vaksin yang sudah kita lakukan. Ya, bekerja sama dengan MBI yang punya mall, 85 mall, kita gerakan untuk membuka sentra vaksin. Bekerja sama dengan APRINDO, HIPINDO, APINDO, ya, KADIN, ya, asosiasi-asosiasi industri di bidang keuangan, semuanya kita gerakan untuk membuka vaksin. Alhamdulillah, dengan banyaknya masyarakat yang sudah tervaksin, ya, tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, yang kasus harian aktif, kita sampai, ulangi, kasus aktif, ya, di DKI Jakarta, kita sempat, ya, mengalami di atas 100 ribu, yaitu 113 ribu saat ini sudah, ya, mencapai, ulangi, sudah melakukan penurunan sekitar 19 ribuan. Nah, ini juga merupakan salah satu, upaya salah satunya vaksinasi. Walaupun, ya, PPKM darurat, PPKM level 4, ya, dengan menerapkan ketat protokol kesehatan, dan, apa, menjaga mobilitas, ya, kerumunan, tidak boleh makan barang, ya, ini juga merupakan salah satu upaya kita dalam menurunkan kasus aktif yang ada di DKI Jakarta. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, sebenarnya bukan wacana, Mbak. Ya, kita sudah mengeluarkan, terutama, saya, kebetulan saya di samping Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, saya juga sebagai Kepala Dinas, PLT Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Nah, oleh karenanya, memasuki, ya, PPKM level 4 ini, kami sudah mengeluarkan SK Karisnaker Transmigrasi nomor 1975, dan SK Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yang mana di SK tersebut, kami memang sudah, ya, mewajibkan seluruh masyarakat, ya, yang akan beraktifitas di luar rumah, karena kami beranggapan bahwa aktivitas di luar rumah masih banyak atau memungkinkan untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga rentan hadap paparan, ya, COVID-19, seperti itu. Baik. Ini artinya, dengan adanya pertimbangan, target vaksinasi di DKI Jakarta sudah terlampaui, maka diberlakukan kewajiban untuk vaksin minimal satu dosis untuk masyarakat berkegiatan di sejumlah sektor. Saya mau tanya ke Bu Siti, Bu Siti, bagaimana tanggapan dari Kemenkes terkait dengan peraturan ini? Kalau saya tidak salah, sebelumnya dari Kemenkes pernah mengatakan bahwa vaksinasi ini tidak akan dijadikan sebagai syarat administratif untuk berkegiatan di kota. Seperti apa, Bu, tanggapannya? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Agita. Jadi, melalui tentunya perbincangan kita siang hari ini, saya sedikit mau mengklarifikasi, ya, tentang kutipan yang pernyataan saya pada waktu sebuah acara webinar, ya, pada waktu itu terkait adanya informasi bahwa sertifikat vaksin ini bukan menjadi syarat administrasi, ya. Jadi, kami perlu perjelas lagi bahwa pernyataan itu saya sampaikan pada webinar pada tanggal 29 Juni 2021. Jadi, pada waktu itu memang banyak sekali yang mempertanyakan apakah betul, dan bahkan juga ada informasi pada waktu itu, ya, bahwa ada wacana untuk vaksin ini sebagai salah satu sertifikat ataupun syarat administrasi, seperti itu. Nah, pada waktu dikonfirmasi, saya nyatakan sampai saat ini, khususnya pada tanggal 29 Juni itu, itu sertifikat vaksin belum menjadi syarat administrasi apapun. Nah, jadi kami tentunya pada waktu menyatakan hal tersebut adalah sesuai dengan SE Satgas nomor 12 tahun 2021. Nah, seperti kita ketahui, di tanggal 3 Juli itu, Mendagri mengeluarkan tentunya PPKM darurat, ya, yang kemudian kita terapkan 3 Juli sampai dengan 20 Juli. Di sana sudah masuk sebenarnya bahwa vaksin itu menjadi salah satu syarat perjalanan untuk di Jawa, Bali, dan Kabupaten, Kota, ataupun Provinsi yang memasuk kategori PPKM level 3 dan level 4. Jadi, kami berharap juga untuk kemudian masyarakat bisa lebih jelas, ya, bahwa ada pun pernyataan yang dikutip itu sebenarnya sudah bukan pernyataan yang terbaru, karena itu pada tanggal 29 Juni mengikuti SE nomor 12, yang kemudian kita tahu ada In Mendagri nomor 15 tahun 2021, yang kemudian ada 16, 17, 21, 24, 25, dan terakhir khusus untuk perlaku perjalanan dalam negeri, itu ada SE 16 tahun 2021. Di sana memang dinyatakan bahwa sertifikat vaksin, khususnya vaksin pertama, itu menjadi syarat dalam perlaku perjalanan. Jadi, kami mohon masyarakat untuk hati-hati, untuk membaca informasi, dan sekaligus kami meluruskan, ya, Mbak Anggita, dalam forum ini, bahwa kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama, kemudian surat keterangan hasil negatif RT-PCR, dan yang diambil dalam 2x24 jam, itu merupakan syarat-syarat dalam melakukan perjalanan di Jawa-Bali, maupun di provinsi yang mengalami, ataupun dinyatakan sebagai PPKM level 3 dan 4. Baik, artinya peraturan wajib sertifikat vaksin di DKI ini merupakan peraturan terbaru, ya, Bu, yang sudah disepekati antar kementerian dan juga pemerintah provinsi. Bu Siti dan Pak Andri, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, lunch talk akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog kita siang ini, Pemirsa. Sebelum ke Bu Siti, saya ke Pak Andri dulu. Pak Andri, nantinya pelaksanaan peraturan wajib vaksin di DKI Jakarta ini akan seperti apa di lapangan? Lalu, apakah nanti akan ada pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan? Jadi begini, ya, walaupun kami sudah mengeluarkan SK, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transfigurasi dan Energi, Provinsi DKI Jakarta yang mengatur terkait masalah, masalah, ya, kegiatan, ya, di perkantoran, perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta, serta perusahaan yang lain, pihak swasta, dan kami juga sudah mengeluarkan, ETA, Kepala Dinas Perindustrian Pernegangan Kooperasi Usaha Kecil Menengah, ya, yang mengatur kegiatan-kegiatan baik di industri besar, maupun kecil, ya, termasuk, ya, di tempat-tempat makan, di cafe, warteg, lokasi binan, maupun lokasi sementara. Ya, tetapi, ya, kami tetap melakukan, ya, sosialisasi terlebih dahulu kepada pelaku usaha. Ya, terutama, ya, bagi, ya, asosiasi-asiasi yang menaungi, ya, pelaku-pelaku usaha yang ada di DKI Jakarta. Nah, dalam penerapannya, memang, kami saat ini baru melakukan, ya, penerapan belum berupa sanksi. Tapi, ya, tetapi tidak diperkenankan untuk masuk, ya, ya, kami sudah boleh nih, ya, pasar-pasar tradisional di lokasi sementara, lokasi binaan, ya. Untuk pedagang yang belum tervaksin, yang belum divaksin, kami belum boleh, ya, mengizinkan untuk membuka tokonya atau kiosnya. Untuk pengunjung, ya, yang belum tervaksin, kami belum boleh memperkenankan dia masuk ke pasar ataupun ke pusat perdagangan, bukan pusat perbelanjaan, ya, kalau pusat perbelanjaan belum dibolehkan. Ya, tetapi, terhadap, ya, pasar-pasar, ya, termasuk, ya, pasar-pasar tradisional, kami juga harus mewajibkan kepada pengelola pasar untuk membuat sentra vaksin, ya, sehingga ini akan lebih fair, ya. Kita tidak boleh atau melarang masyarakat masuk ke pusat pasar tradisional, tetapi kita juga harus menyiapkan sentra vaksin di lokasi tersebut, seperti itu, ya. Baik. Ini untuk, apakah ada pertimbangan bagi masyarakat yang mungkin harus melakukan kegiatan di luar rumah, namun kondisi kesehatannya belum mendukung untuk divaksinasi, Pak? Jadi begini, ya, yang pertama, ya, yang pertama, otomatis, ya, yang memang diperkenankan untuk beraktifitas yang sudah tervaksin. Ya, untuk, ya, untuk, ya, masyarakat, ya, yang baru, ya, yang baru terkonfirmasi positif dan baru dinyatakan negatif, ya, itu cukup menunjukkan bahwa dia sudah negatifkan, karena kan dia vaksinnya baru 3 bulan kemudian, kan? Ya, baru 3 bulan kemudian. Nah, dia cukup, ya, menyertakan surat bahwa dia sudah negatif, ya, hasil dari SWIP setelah dia menjalani isolasi mandiri ataupun isolasi yang ada di rumah sakit-rumah sakit. Juga termasuk warga-warga yang memang, ya, karena catatan medis tidak diperkenankan untuk vaksin. Nah, itu juga harus disertakan, ya, surat keterangan dari dokter. Jadi bukan berarti, ya, kita harus semuanya vaksin. Tetapi ada memang pertimbangan-pertimbangan medis yang memang masyarakat tersebut belum diperkenankan, apa, untuk vaksin. Tetapi tetap kami, ya, selalu menyalankan, ya, selalu menyalankan untuk warga, ya, yang memang belum diperkenankan karena ada catatan medis, lebih baik, ya, mengurangi perjalanan ke luar, mobilitas di luar. Karena apa? Karena beliau-beliau ini, warga ini sangat rentang kalau seumpamanya dia belum bisa divaksin, karena pasti, ya, ada penyakit penyerta atau catatan medis yang lain. Nah, oleh karenanya kita harus sabar menunggu ini semua betul-betul COVID di DKI Jakarta dan di Indonesia betul-betul berakhir. Demikian. Baik. Pak Andri, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa belum diterapkan sanksi terkait dengan aturan ini dan saat ini baru berupa pemberian himbawan kepada pihak-pihak terkait seperti pelaku usaha dan juga masyarakat. Namun, apa tindakan yang... Himbawan dan penjagaan. Baik. Tindakan tegas yang nantinya akan dilakukan di lapangan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terkait ini akan dengan disiplin menerapkan aturan ini seperti apa, Pak? Contoh, ya, seperti ini. Ya, kami ada beberapa pusat-pusat grosir, ya, yang mengajukan untuk dibuka aktivitasnya. Ya, setelah kami lakukan, ya, survei di lapangan dan kita sudah lakukan survei kesiapan daripada personil pengawas, kita juga sudah siapkan, ya, personil tenaga nakes dan fasilitas kesehatan yang dikerjasamakan untuk mereka membuka, apa, membuka sentra vaksin ini di, apa, di pusat grosir tersebut, ya. Ya, kami nanti melakukan pengawasan bersama-sama dengan satgas COVID internal pasal tersebut, seperti itu. Nah, kalau seumpamanya yang saya katakan tadi, ada warga, ya, yang kedapati-kedapatan, ya, aktivitas di pasar tersebut, untuk saat ini, ya, kami melakukan, ya, dalam arti kata pencegahan untuk masyarakat tersebut, ya, melakukan vaksin di tempat sentra vaksin yang kita sudah siapkan. Nah, terhadap, ya, terhadap pasar tersebut, kami melakukan keguran tertulis, ya, berarti di sini pengawasannya tidak terlalu ketat, seperti itu, ya, kan. Nah, kedepannya, kedepannya akan kami lakukan, ya, sanksi lebih tegas, ya, akan kami lakukan, ya, sesuai dengan pergub 31 tahun 2021, yaitu penutupan sementara selama tiga hari. Baik, saya mau tanya ke Bu Siti. Bu Siti, bagaimana tanggapan Kemenkes dari peraturan ini di DKI Jakarta, dan apakah kedepannya ini bisa diberlakukan secara nasional, Bu, untuk meningkatkan tingkat vaksinasi, dan juga segera menciptakan herd immunity di Indonesia? Baik, saya rasa terkait hal ini tentunya kita menyerahkan, ya, kepada kebijakan daripada masing-masing pemerintah daerah. Kita tahu mengapa kemudian pemerintah daerah DKI Jakarta mengambil langkah-langkah ini juga dengan berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah vaksin yang tersedia di DKI Jakarta juga jumlahnya cukup, kemudian jumlah orang yang sudah divaksin juga, kalau saya tidak salah, 7,5 juta, ya, Pak Andreas, sudah lebih malah 7,5 juta. Dan bahkan DKI sendiri juga sudah memberikan vaksinasi bukan hanya kepada penduduk yang berkaiti PDKI, ya, artinya siapapun juga yang memang berdomisili atau bahkan bekerja di DKI Jakarta, tetap kemudian diberikan vaksinasi oleh provinsi DKI Jakarta. Jadi banyak hal yang bisa kemudian menjadi pertimbangan, dan terutama saya rasa karena kemarin lonjakan kasus yang sangat eksponensial yang terjadi, ya, dalam awal Juli sampai dengan minggu keempat Juli pun, ya, itu kita masih melihat bahwa DKI Jakarta itu dari yang tadinya kasus hanya 5.000-6.000, langsung meningkat menjadi 10.000, 12.000, bahkan kena 15.000, ya, Pak Andreas, dan tingkat keterisian tempat perawatannya pun, itu juga sampai dengan sempat mencapai angka 94 persen, ya. Jadi, cukup tinggi, nah, tentunya pada kondisi-kondisi ini untuk kemudian kita bisa mengendalikan laju perkenularan di DKI dan kemudian semakin menekan kasus COVID-19, ini menjadi sangat penting yang kemudian dipertimbangkan untuk menggunakan sertifikat vaksin ini sebagai salah satu syarat-syarat administrasi, ya. Tentunya ini kaitannya untuk mempercepat vaksinasi itu sendiri, ya, karena semakin cepat, makin banyak kekebalan kelompok pun juga akan makin segera terjadi. Baik, Bu Siti dan juga Pak Andri, kita masih ada satu segmen lagi untuk melanjutkan dialog kita. Kita jadilah dulu, Pemirsa, jangan kemana-mana, lunch talk akan segera kembali. Ya, Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita memasuki segmen terakhir di dialog kita siang ini. Saya ke Pak Andri dulu. Pak Andri, apa imbauan yang bisa diberikan kepada warga, terutama dalam berpegian dan juga berkegiatan, agar sudah divaksin terlebih dahulu untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain? Jadi, ya, Pemprov DKI saat ini sudah banyak sekali, ya, membuka sentra-sentra vaksin maupun sentra-sentra mini vaksin. Ya, bahkan kita juga sudah menyiapkan, ya, vaksin mobile, ya, yang bisa langsung, ya, masuk ke lingkungan-lingkungan. Dan ini memang, ya, mendapat apresiasi yang sangat besar sekali. Jadi, di DKI Jakarta, ya, saat ini, ya, sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak divaksin. Kenapa? Ya, karena memang gratis, gampang, kan, seperti itu. Bahkan, sekarang TNI Polri bekerjasama dengan unsur wilayah wali kota Ketamatan Kelurahan, ya, sedang membentuk, bukan sedang, telah membentuk, ya, sentra vaksin mini 900 titik, ya, sampai dengan tanggal 17. Jadi, tanggal 1 sampai dengan tanggal 17. Jadi, kalau melihat arahan Pak Gubernur, ya, kalau memang, ya, beraktifitas di DKI Jakarta, kalau memang mau beraktifitas di DKI Jakarta, ya, memang wajib hukumnya vaksin. Ya, sesuai dengan, ya, apakah, ya, catatan dari medis bahwa warga tersebut memang sudah memang harus divaksin. Demikian. Baik, artinya sudah tidak ada alasan lagi, ya, Pak, untuk warga jika tidak mau divaksin, karena akses vaksinasi di Jakarta ini sudah semakin luas dan juga sudah semakin mudah. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, apa pesan dari Kemenkes untuk masyarakat agar mau divaksin sebelum melakukan kegiatan di DKI Jakarta? Ya, jadi, mengenai kewajiban vaksinasi ini sebenarnya sudah tertuang di peraturan Presiden, ya, tentang pelaksanaan vaksinasi. Tetapi, seperti yang Pak Andri sampaikan, kita lebih pada sifatnya persuasif dan mengedukasi masyarakat untuk mau divaksin, ya. Karena dengan divaksin ini bukan hanya perlindungan untuk diri kita, tapi yang pasti adalah perlindungan juga untuk keluarga kita dan orang-orang sekitar kita, ya. Jadi, kita tidak menjadi seseorang yang kemudian membahayakan orang lain, ya. Dan saya rasa itu juga kita ketahui di dalam semua agama, kita didorong juga untuk berbuat baik dan tidak menjadi kemudaratan untuk orang lain. Jadi, tentunya kami sampaikan bahwa adanya syarat administrasi terkait vaksin ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan. Tapi, sebenarnya ini adalah upaya kita bersama-sama untuk kemudian kita keluar dari situasi yang sudah kita sudah merasakan, ya. Di bulan Juli bagaimana sulitnya, bagaimana kemudian mencari tempat pelayanan kesehatan. Jadi, jangan sampai hal ini terulang kembali. Dan kita tahu dengan divaksin, ini juga salah satu upaya untuk kita mencegah munculnya mutasi-mutasi atau varian baru dari COVID-19. Jadi, segeralah untuk divaksin sesuai dengan jadwalnya, karena kita tahu bahwa kedatangan vaksin juga akan bertahap. Dan ini akan memberikan tentunya manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Baik, tentunya kita berharap dengan adanya aturan ini dapat meningkatkan jangkauan vaksinasi sehingga kekebalan komunitas akan segera terbentuk, ya. Terima kasih banyak Bu Siti dan juga Pak Andri sudah bersama kami dalam dialog Lunch Talks siang ini. Sehat selalu, Pak Bu. Amin, sehat selalu, dok. Dan Bu Andri juga sehat selalu, semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Andri juga, makasih. Ya, pemirsa, Lunch Talks masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Selamat menikmati.